Intro Selamat malam, informasi pertama net 24 hari ini seputar perang lawan narkoba Pekan ini, Satuan Narkoba Polres Tabes Medan gempur dua lokasi yang disinyalir menjadi kampung narkoba Polisi terpaksa beri tembakan peringatan lantaran beberapa warga berupaya melawan Berikut aksinya dalam Polisi 24 Berikut aksinya dalam Polisi 24 hari ini aksi pengerebekan pengedar narkoba di Jalan Baru, Kecamatan Medan, Tembu Penangkapan diwarnai perlawanan sang bandar karena menolak diamankan Satuan Narkoba Polres Tabes Medan Bahkan keluarga yang tidak terima dengan penangkapan ini ikut menghalang-halangi petugas Karena mendapat perlawanan warga dan pihak keluarga pengedar narkoba Polisi terpaksa memberikan tembakan peringatan untuk mengevakuasi pelaku Dari hasil pengerebekan Polisi menangkap 8 orang pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti sabu seberat 7 gram alat isap dan timbangan digital Terima kasih telah menonton Pusat menggerbek di kawasan Jalan Baru Tim narkoba Polres Tabes Medan kembali menggempur kampung narkoba di Jalan Jerman 15 Medan Di lokasi kedua ini polisi kembali menangkap 5 orang pengguna dan pengedar narkoba berikut barang bukti 2,5 gram sabu dan 3 buter ekstasi Total 13 orang pengguna dan pengedar narkoba berhasil ditangkap namun dalam pengerebekan ini polisi juga menemukan senjata tajam di lokasi pengerebekan Sat Narkoba Polres Tabes Medan sesuai perintah dari Bapak Kapolres Tabes Medan melaksanakan kegiatan gempur basis narkoba di wilayah Kota Medan pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan di 2 tempat yaitu yang pertama di Kecamatan Medan Tembung Jalan Baru kemudian yang kedua adalah di Jerman 15 dari hasil yang kegiatan tersebut kita mengamankan 13 tersangka untuk yang di Medan Tembung kami mendapatkan 8 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 7 gram dan juga beberapa alat hisap timbangan dan disitu pula juga ada anggota kami yang masyarakat makan perlawanan sehingga anggota kami sedikit terluka kemudian di Jerman 15 kita mendapatkan 5 orang dengan total jumlah barang bukti 2,5 gram sabu dan 3 butir pil ekstasi dan juga alat timbang dan juga alat hisap kami dari Satnar Bukur Restabes Medan sangat mengapresiasi masyarakat untuk melaporkan kegiatan pada saat kita di TKP memang banyak masyarakat yang melakukan perlawanan saya harap saling mengingatkan jangan sampai kita kalah terhadap kejahatan narkoba tersebut jadi siapapun yang melindungi pasti akan kita tumpas Perang lawan narkoba terus dilakukan menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan aktivitas para pengedar dan pengguna di lingkungan mereka Yonos Cahputra melaporkan untuk NET